Selamat pagi Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Dwi Vera. Menjelang hari raya galungan, permintaan akan buah-buahan meningkat untuk perlengkapan sesajen. Tak hanya buah import, buah-buah lokal juga dicari warga meski harga cenderung naik. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional di Denpasar, buah-buahan mengalami peningkatan permintaan di masyarakat. Untuk sesajen dan berlengkapi sarana upakara hari raya galungan, salah satu wargani Madera Hayuni mengatakan, buah lokal tak kalah enak dibandingkan dengan buah impor, disamping menyehatkan. Selama ini untuk keperluan upacara lebih cenderung memilih buah lokal untuk keperluan pada hari raya galungan ini, sekaligus membantu ekonomi petani lokal. Ia juga mengajak masyarakat menggunakan buah lokal. Sebagai salah satu upaya menestarikan buah lokal, disamping harganya lebih murah daripada buah impor. Tapi ada beberapa seperti salak itu saya dapat 10 ribu per kilonya. Kan tidak begitu mahal. Jadi cukup terjangkau, tidak terlalu mahal banget. Ya dibandingkan yang tahun-tahun lalu ya memang naik. Selalu memilih buah lokal papaya, mangga, banyak sekali manggis. Jadi enak banget. Dan untuk ajak Bali juga tentunya kita pada saat perayaan galungan ini, hari raya galungan ini, kita memilih buah lokal. Sementara salah satu pedagang buah, Kadek Rika mengatakan, sampai saat ini masyarakat lebih banyak membeli buah impor daripada buah lokal. Mesti harganya meningkat. Hal ini dikarenakan buah yang tetap bertahan dan tidak cepat busuk. Harga buah-buah impor seperti apel Fuji dan jeruk santang mengalami peningkatan. Fuji mulai dari Rp30.000 mencapai Rp35.000. Apa, santang dari Rp45.000 mencapai Rp50.000. Karena warnanya lebih menarik dia. Warna dan rasanya. Kalau buah lokal kan juga aja. Selain itu harga buah jeruk mandarin kini mencapai Rp60.000 per kilogram, jeruk sankis Rp25.000, pir hijau Rp40.000 dari Rp35.000 per kilogram, anggur Rp70.000 per kilogram, sementara apel malang menjadi Rp30.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram, buah pisang lokal rata-rata Rp25.000 per sisir. Nantikan seputar Bali terkini satu jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.